SDN 01 Pasar Batang Tulang Bawang dapat anggaran Rp56.800.110 dan pembuatan jamban satu paket senilai Rp95.000.000 di tahun 2019. SD Negeri 1 Pasar Batang Tulang Bawang Lampung mendapatkan bantuan dana alokasi khusus DAK, anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa rehabilitasi ruang kelas 6 lokal ruangan. Berjumlah anggaran Rp56.800.110 dan pembuatan jamban satu paket senilai Rp95.000.000 di tahun 2019. Untuk menunjang sarana dan prasarana proses belajar mengajar pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, memucurkan bantuan program rehab ruang kelas maupun membangun RKB, guna untuk memperlancar proses belajar mengajar yang aman, nyaman, dan layak. SDN 01 Pasar Batang Kecamatan Penawar Aji Kepupatan Tulang Bawang Lampung tanggal 3 Desember 2019, Kasimin SPD selaku Kepala Sekolah yang ditemui wartawan jejak kasus TV di ruangan kantornya, menerangkan di tahun 2019 ini. SDN Pasar Batang mendapatkan bantuan bersumber dari dana DAK sebesar Rp56.800.110 untuk rehabilitasi dan 6 lokal ruangan dan ditambah 1 paket jamban senilai Rp95.000.000. Semua itu untuk pengerjaannya, alhamdulillah tidak ada kendala sampai pengerjaan kita selesai. Dan pengerjaannya sudah bisa dikatakan finishing terangnya. Masih Kasimin, saya selaku Kepala Sekolah yang mewakili atas nama SDN 01 Pasar Batang. Kami mengucapkan sangat berterima kasih kepada pemerintah khususnya untuk Dinas Pendidikan yang telah memberikan bantuan untuk rehabilitasi sekolah kami sehingga sekolah kami bisa berbenah dan harapan saya ke depannya adanya bangunan gedung ruangan sekolah kami yang baru ini memberikan daya tarik sendiri untuk masyarakat sekitar agar dapat menyekolahkan anaknya di sekolahan SDN Pasar Batang ini tutupnya. Di tempat terpisah, salah satu wali murid, Galib, mengatakan sangat senang adanya rehabilitas atau bangunan baru di tempat anak kami sekolah saat ini karena kami selaku wali murid tidak lagi merasa was-was di saat anak kami sedang belajar karena mengingat sebentar lagi kita akan masuk ke musim hujan dan anak-anak kami sehingga bisa fokus untuk belajar saja, terangnya. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Pendidikan yang telah memberikan bantuan yang berupa dana dak yang Alhamdulillah sampai saat ini sudah terwujud dengan maksimal dan Alhamdulillah juga kepada semua Dinas Pendidikan yang telah dana bantuan kepada kami sudah kami terapkan sesuai dengan ini.